Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Jun di channel tutorial nah pada pembahasan kita kali ini saya akan membagikan tutorial cara aktifkan dan menonaktifkan perifikasi dua langkah di WhatsApp Nah tentu saja kamu memiliki perifikasi dua langkah ini dan kamu bingung cara untuk mengaktifkan dan untuk menonaktifkannya nah disini kita akan kupas sampai ke akar-akarnya mengenai perifikasi dua langkah di yang ada di WhatsApp tapi sebelum itu bantu subscribe dulu channel ini like share dan jangan lupa tekan notifikasinya tetapi jika kalian ingin membantu tolong share juga ke teman-teman kalian kalau channel ini membahas tentang tutorial Android dan tutorial WhatsApp serta tutorial media media sosial lainnya guys ya Nah kita pergi ke aplikasi WA yang terlebih dahulu Oke disini berhubung yang saya menggunakan perifikasi atau harus memasukkan pin kita masukkan aja pinnya Nah buat kamu yang lupa pin disini tit saya tidak akan bahas tetapi saya akan bahas di tutorial saya nanti ke saya yang terbaru disini saya akan membahas mengenai perifikasi dua langkahnya aja cara menonaktifkan dan mengaktifkannya Nah buat kamu pemula dan belum tahu apa-apa mengenai perifikasi dua langkah yang ada di WhatsApp kamu pergi dulu ke pengaturan yang ada di WhatsApp ke setelan nah disini saya menggunakan WhatsApp biasa guys ya jadi buat kamu pengguna WhatsApp biasa tampilannya sama seperti saya nah Halo kamu klik ke akun yang paling paling atas ini nah maka otomatis kamu akan diarahkan ke tampilannya seperti ini disini ada menu notifikasi keamanan berifikasi dua langkah ganti nomor permintaan info kak minfo akun hapus akun saya di sini saya akan berikap berifikasi dua langkah ini yang nomor dua ini gajah sohli aja Nah kita bahas satu persatu dulu gajah berhubung di sini saya berifikasi dua langkahnya sudah aktif sekarang kita matikan dulu nah cara untuk mematikannya itu itu sangat gampang banget bisa di sini kamu lihat ada tiga huruf atau tiga menu matikan upin tambah alamat email di sini kamu klik aja matikan dan untuk cara mematikannya kamu klik matikan lalu klik aja ya matikan nah verifikasi dua langkah telah dimatikan nah sangat gampang banget kan guys ya Nah dan untuk cara menyalakannya di sini kamu klik aja ada ikon nyalakan dibawahnya ini ada ikon nyalakan kamu klik aja nyalakan nah dan untuk pin saya sarankan kalian klik aja huruf seperti saya ini yang gampang kamu inget nah dan untuk alamat email di sini bisa kamu lewati Hai sudah itu kamu klik Oke Hai nah sesudah tampilannya seperti ini dibawah ini ada tulisannya selesai kamu klik aja selesai nah sangat gampang banget kan guys ya begitulah cara menonaktifkan dan mematikan verifikasi dua langkah yang ada di WhatsApp biasa nah dan untuk WhatsApp GB gimana Bang nanti akan saya bahas juga tetapi di tutorial saya terbaru guys ya jadi jangan lupa subscribe like comment and share dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada kalau channel ini update video terbaru sekian terima kasih thank you so much